Nice, baru, keluarin GL, meriam, rudal F51, nice, meriam, GL, torpedo, rudal baru, pam, enak banget cuy ya Halo semuanya, selamat datang di channel Fiksa ID, dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan mencoba review rudal gratis dari event Battle Pass HVGP Blok 1 Salah satu rudal saingan beratnya X51 Dan langsung aja kita review rudal gratis Ini, mungkin kalian penasaran gitu kan, karena kan ada beberapa orang yang belum dapat rudal ini Dan disini, kalau kalian bisa lihat, untuk masalah spesifikasi dari rudalnya, dia punya ketahanan yang cukup tebal di angka 20-an Dan punya kerusakan 26.000, kecepatan 583 Dan kecepatan tembakan 1 mengisi kembali itu 14 detik Jaraknya 15, tembakan persalvo 1, dan amunisi ada 14 ya Nah, kalau kita bandingin sama rudal X51 yang dimana X51 ini Punya kerusakan yang lebih tinggi di angka 31.200 ya Tapi ketahanannya cuma 7 Dan untuk masalah kecepatan juga lebih lambat di angka 500-an ya Dan mengisi kembali atau relognya itu di 17-an Jadi menurut gue, untuk rudal yang gratisan ini dari event itu lebih unggul dari segi ketahanan, kecepatan, dan juga relog Nah, untuk X51 itu lebih unggul dari segi damage Itu aja ya Nah, apakah worth it untuk didapatkan? Ini worth it teman-teman ya Yang dimana ya, kalau kalian bisa tahu Kan gratisan itu paling worth it di game ini gitu Semua item gitu kan, kalau masih kategori gratis itu worth it Dan langsung aja kita cobain test damage-nya dulu Oke, disini coba kita tes menggunakan X51 sama HVGP ya Coba pertama kita tes aja disini Ini 2 kali persalvo ya Di Akizuki Dia damage-nya 52 itu, kalau nggak salah nggak masuk semua ya Eh, masuk semua sih Harusnya ya, 52 ya Itu 2 kali Sedangkan untuk X51 Coba kita lihat X51 ini sekitar 62 ribu Dan misalnya kalau kita combo Ini rudal ya Misalnya keluarin ini satu, ini juga Kita lihat damage-nya 114 ribu Ya, cukup gede sih ya Untuk 2 kali rudal gitu Di kapal JS Akizuki Jadi kan ada totalnya tuh 4 kali ya Ini langsung aja kita cobain di kapal Akizuki aja Dengan combo X51 kan kita pengen lihat nih Apakah enak nih kalau dipasang di JS Akizuki Dengan build kayak gini Kalau kalian pengen ngikutin gue pake Air defense baru juga Sama torpedo Akia Dari event gitu Kita coba main mode tandem aja ya Oke, kita udah masuk dalam gameplaynya disini Seperti biasa Kita lihat dulu tim-timnya Ada kapal induk Oke, lawannya sebenernya ngeri-ngeri disini ya Seperti biasa Opomop dulu Kita keluarin Sebenernya kalau kalian Lihat live streamingku kemarin Itu pake rudal X51 Di combo sama rudal baru itu Itu enak banget Enak banget Menurut gue worth it-worth it aja gitu ya Sangat-sangat enak banget Dipake di kapal JS Akizuki gitu Cuman ya kalian harus ngontrol Kayaknya ini rudal Kalau HP-nya patah-patah Nggak worth it deh guys Nah tuh Mantap damage-nya Oke, ini kita lock Satu-satu dulu Wih, enak juga tuh ya Kalau di combo enak bro Cepat 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 Ini worth it sih Kalau dipasang di Akizuki Nice ya Dapat satu kill guys Tuh Di combo di kapal Akizuki tuh Sumpah Pedih bro Pedih Cuman ya Kalau kalian pake barbar Ini rudal kurang worth it ya Enaknya main jarak-jarak jauh gitu ya Main aman Karena emang rudalnya kan Rudal manual kan Kalau lu pake jarak-jarak dekat Yang ada reloadnya setahun bro Keburu mohkat kalian Tapi kalau jarak-jarak jauh enak nih Jadi pertama kan keluarin GL launcher Abis itu kita tunggu Relog Untuk rudalnya Kebantai aja kayak gini Nah kayak gini Nah Gitu kan GG bro GG Ada musuh depan gue tadi Ini yang kebantai gue ya Star Ini dulu ya Nice Nice Baru keluarin GL Meriam Rudal F51 Nice Meriam GL Torpedo Rudal baru Pam Enak banget cuy ya Mantul gitu Kecepatan Coba kita look ini Ini gampang banget cuy Engkau Engkau Mantap bro Wah ini enak banget sih Ini rudal X51 Ini dikomo sama rudal baru Ini enak banget Buat kalian Yang main di PC sih Ini sebenernya lebih enak ya Cuma kalau di HP agak susah ya Karena kan Main di HP tuh kan Kadang patah-patah Ngelek-ngelek gitu Kurang enak aja sih Kalau di HP Aduh salah tekan mulu guys Sumpah Kan dibantai dah Aduh Masuk posisinya jelek banget Tenang Nah itu ya Kayaknya combo dengan GL Dari Akizuki ini enak Tuh Ini buildnya udah bagus banget sih guys Buat kalian pengen coba Buat gue ini bagus Tuh Disampah mulu gitu ya Asem Menang sih menang gitu ya Menang sih menang gitu Tapi oke lah Oke disini kita coba sekali lagi Yang dimana disini kita main mode biasa aja Apakah enak dipake untuk mode biasa Kayaknya sih sangat-sangat joss ya Tapi open map dulu deh Nih nih Langsung keluarin aja Apakah gampang hancur Rudalnya Aduh rudalnya kena AA musuh ya Masih bisa hancur ya Kayaknya harus pake serik-serik yang dari atas gitu loh Kalian pernah tau kan Serik-serik gitu kan Masuk nih Nah masuk guys Nice Mantap Kita majuin F51 Meluncur Ya menurut gue rudalnya Walaupun punya ketahanan yang cukup tebal ya Tapi masih tetap bisa hancur kok Oke ada kapal induk disini guys Mana sih kapal induk dulu Kapal induk dulu deh Ah gampang hancur dong Aduh Sumpah tim gue tuh Percuma ada kapal induk bro Ini kalo kapal induknya keliatan Udah mau cut ya Oke ini deh Nah keliatan tuh Nah kenaknya guys Wah asem Sumpah disini kita dilock mulu Bahaya nih guys Benaman lah Nah susah banget Oke aman-aman Masih aman gue Agak munur dikit lah Nah Nice Nice Nah Karak ko ya Karak ko ya Nice Maju loh Maju loh Ini gak loh kalo maju loh Aduh Nah Satu lagi Satu lagi Nah itu dia guys Enak pake rudal X51 Sama rudal baru ini ya Menurut gue worth it bro Dipasang di kapal Akizuki Tinggal spam aja gini Kita liat Masa semua tuh Nice Damagenya Wah banyak banget Wah Asem dai Tumpah kayak kapal Tumpah tim gue tuh Napain aja sih Kayak gak guna loh Tim gue guys Tim gue mana sih guys Bantu dong please Gue dikroyok dari tadi nih bro Wah Gila Tim gue gak guna banget Beban bro Beban Bantulah kapal induk dulu nih Ini walaupun kapal Geralt doang ya Tapi punya Pesawat serbu Pedih co Santai Tuh Sebel banget co Karena AA nya tuh sakit-sakit Jadi menurut gue sih Rudal X51 gue juga gak masuk Tentu bro Nah Podisi gue jelek banget bro Bro Kabar bantulah tim gue ya Allah tim gue aduh guys punya tim nggak bagus banget kok asem gue dikroyok sama kapal induk mulu nih Aduh gimana lagi kapal induknya guys belakang kita dulu guys kita bantu dulu Aduh salah tekan gue sore ini dulu nih dulu nih nice Oke mantap 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 bro karet dia meninggal nih guys nice mampus kok ya modarko cemas kok dek jangan salah bro gue kalau udah pakai kapal akizuki dengan combo kayak gini mah easy win bro lagi lo belum ngelok gue ya belum welcome to lobby gua meninggal kalian semuanya gue nge-miss dulu apa nge-miss miss mulu miramnya gua salah tekan mulu gue nah menang bro GG nggak tuh Oke kira-kira begitu temen-temennya tentang review rudal baru HVGP blok 1 menurut gua ini rudal OP banget yang dimana kalian wajib punya rudalnya jadi jangan sampai kalian nggak dapetin rudalnya ya karena enak banget dipakai untuk di combo di kapal JS Akizuki sama X51 kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di next video bye bye